memberikan aplikasi teknologi untuk pendidikan dari sisi yang berlatar belakang digital bisnis secara profesional. Pada Pak Mas Rizal, kami persilakan. Speakernya Pak Mas Rizal. Sudah, oke. Silakan Pak. Oke. Screen saya sudah bisa dilihat? Sudah, Pak Mas Rizal. Sudah ya, oke. Terima kasih. Saya ini benar screennya saya dulu, biar ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Citra, terima kasih Prof. Pasli, Pak Burmalis, tadi juga narasumber yang lain, Pak Gogot dan Pak Adri. Dan Bapak-Ibu semua dan narasumber yang lain yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Namanya nanti kita bisa berinteraksi setelah ini atau nanti di lain waktu. Oke, saya secara pribadi terima kasih diundang untuk bisa sharing ya, atau bisa best practice dengan Bapak-Ibu guru semua di sini. Dan saya lihat itu luar biasa, pesertanya yang masuk di webinar ini lebih dari 548 orang, atau mungkin juga yang streaming juga berapa cukup banyak juga. Jadi ini luar biasa. Nah, tadi menarik memang dari materinya Pak Gogot, juga Pak Adri. Saya cuma nanti kalau yang ada mirip overlap, saya nggak akan bahas lebih banyak. Tapi poinnya begini ya, saya terserang dengan pandemi ini, tadi udah disampaikan juga oleh Pak Gogot dan Pak Adri. Suka, tidak suka, mau tidak mau, kita harus go digital istilahnya. Nah, bagaimana go digitalnya? Tadi Pak Adri udah bahas stepnya bagaimana saya lebih cenderung ke pendekatan yang praktis saja. Dalam artian apa sih aplikasi-aplikasi yang mungkin mudah dipahami oleh Bapak-Ibu guru semua. Dan insya Allah bisa bermanfaat. Mungkin sedikit sebelum saya masuk ke materi, saya ada sedikit cerita dari teman saya. Kebetulan guru saya dulu, mungkin sebelum saya masuk, mungkin saya perkenalkan diri saya dulu aja ya. Jadi, biar nanti kita kenal. Saya, background saya, saya orang-orang awak juga. Saya lahir di Lubu Alung, saya sekolah di SMA sampai SMA Lubu Alung. Kemudian saya juga lanjut terakhir di Jakarta setahun. Habis itu saya masuk, pernah masuk di STAN. Dan terakhir saya masuk di ITB, di jurusan teknik kimia. Nah, mungkin Bapak-Ibu menarik ya. Kok bisa seorang chemical engineer sekarang kok ngurusin sekolah, ngurusin pendidikan. Nah, ini saya ingin berbagi pengalaman saya pribadi. Saya itu secara profesional, itu bekerja di Coca-Cola. Dulu pernah juga di pabrik Cibitung, sorry, di Duku ya, pabrik Coca-Cola. Dan terakhir, saya 2011 keluar dari Coca-Cola dan menjalankan bisnis sendiri. Jadi, pada saat ini saya berada di tiga perusahaan, selain saya juga menjadi staff ahli di beberapa kementerian, eh sorry, di beberapa lembaga. Salah satunya di BNPT misalnya, dan di salah satu BUMN ya. Nah, kalau perusahaan sendiri saya ada Sintola dan UEFA Digital Campus, saya sebagai marketing directornya. Dan di Spirit Inti Abadi, ini bisnis saya di bidang cashless spending mesin, saya juga sebagai marketing directornya. Nah, ini pengantar saya. Nah, sebelum saya melanjutkan ke materi, saya ada cerita kelukesah lah dari teman kebetulan guru juga dan mantan wakil kepala sekolah di SMA Lubu Alung. Beliau mengajar, mata ajar itu kalau saya nggak salah fisika, saya nggak usah sebutkan namanya, nanti tahu aja, nanti bisa dicek ya, karena kalau yang dari Lubu Alung mungkin bisa tahu. Nah, di masa pandemi ini ya, dia harus mengajar katakanlah 8 kelas 1 minggu dengan mata pelajar yang sama. Misalnya dia kelas 1, misalnya ya, itu dia mengajar 8 jam, 8 kelas. Nah, sementara pembelajaran itu dilakukan secara daring. Nah, yang menjadi persoalan adalah, itu pembelajarannya dilakukan di kelas yang berbeda. Nah, idealnya kalau menurut hemat saya, karena kita belajar secara online, secara daring, harusnya bisa dilakukan dalam satu kelas. Tinggal nanti penugasannya, tugasnya bagaimana itu bisa diatur. Nah, ini hal-hal seperti ini mungkin saya udah sampaikan juga, terima kasih Prof. Vasli, kita udah follow up, mudah-mudahan saja dengan ini kita bisa memahami bagaimana strategi kita mengajar lebih efektif pada saat pandemi ini. Oke, nah saya berlangkat, kenapa tadi saya ingin cerita, teman-teman mungkin atau Bapak-Ibu, ya mungkin Bapak-Ibu heran, kok saya sekarang bisa menjadi seorang digital profesional, ya saya memang dulu belajar sendiri. Nah, ini yang ingin saya bagi namanya nanti di dalam pengantar saya, saya menyebutnya ini satu hal yang penting menurut saya. Saya berulang kali dulu Prof. Vasli mengajak saya ke Padang waktu itu, ke Adabia, ke INSKI Tanam, dan Universitas Dharma Andalas. Ini saya menuju sini, ya. Kenapa ini penting? Banyak, kalau saya lihat, kita terjebak kepada kurikulum TIK, ya, dalam belajar bagaimana menggunakan aplikasi, bagaimana mencetak ini. Sebetulnya itu sekarang bagi anak-anak kita itu gampang. Mereka tidak perlu itu yang diajarkan, mereka yang penting itu adalah bagaimana mereka memahami teknologi itu secara mandiri. Nah, salah satu approach-nya itu adalah kita sebut kompetensi digital literacy. Nah, digital literacy itu apa? Ada aspek safety di situ yang harus dipelajari, ada aspek untuk security-nya, dan ada aspek untuk digital identity-nya, dan ada aspek untuk well-being, atau untuk kesejahteraan, atau kebaikan hidup kita. Saya tidak akan bahas ini selalu banyak, ini sebagai pengantar saja. Artinya apa? Internet itu bisa kita gunakan untuk banyak hal. Bisa untuk mesan tiket, bisa untuk media sosial, bisa untuk belajar, bisa untuk berbagi, dan sebagainya. Bisa berdonasi, dan sebagainya. Nah, tetapi di baik itu, kita harus mencoba memahaminya dengan baik, dan inilah yang menurut saya, kompetensi ini harus kita ajarkan dari dini kepada anak-anak kita. Supaya jangan sampai, maaf sekali lagi, anak-anak kita mengakses konten-konten yang tidak perlu, yang tidak sesuai dengan kebutuhannya. Nah, dan ini, seperti tadi kita bilang, kalau kita bisa menggunakan teknologi ini dengan baik dan benar, ya, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Gogot, banyak aplikasi-aplikasi yang membuat kita bisa membangun kreativiti. Ini poin delapan ya, kalau bicara pendidikan. Dan juga bisa berkolaborasi dan sebagainya. Nah, ini saya terus, karena waktu terbatas, saya cuma pengantar saja. Nanti istilahnya, Bapak-Ibu bisa eksplorasi lagi, nanti saya share, di mana kita bisa belajar, itu lebih banyak. Nah, ini tadi sudah disampaikan juga, bagaimana tren ke depan, skill yang dibutuhkan oleh anak-anak kita, dan trennya seperti apa, itu berbeda. Jadi, tadi seperti Pak Gogot menyampaikan, kita harus mendidik kita, menyiapkan anak-anak kita untuk siap menghadapi masa depannya. Makanya sekarang saya yakin, Bapak-Ibu semua sudah melihat ya, bahwa terutama di SMA, anak-anak kita sudah tahu dengan banyak hal, tinggal tugas kita mengarahkan. Makanya, tadi sudah dibahas juga, apa itu student center learning dan teacher center learning, yang kita mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus shifting yang dari tadinya teacher center learning dengan ke student center learning. Nah, ini saya nanti bisa sharing berapa hal saja yang mungkin kita bisa cobakan untuk anak didik kita. Nah, jadi ke depan itu, dengan ada industri 4.0, misalnya, atau 4.0, yang dibilang sama saja, yang banyak pekerjaan-pekerjaan yang berulang, itu sudah digantikan sama robot. banyak pekerjaan-pekerjaannya yang maksudnya nanti sudah digantikan oleh AI, artificial intelligence, dan sebagainya. Nah, untuk itu, yang dipentingkan nanti adalah kita harus mendidik anak-anak kita mempunyai kemampuan untuk berinovasi, atau mempunyai analytical thinking, dan sebagainya, mempunyai kreativiti, dan itulah tugas kita sekarang untuk meniapkan. Saya nggak akan bahas secara semua, karena waktu kita terhenti, tapi paling tidak materi ini kita, Bapak-Ibu bisa lihat lebih detail nantinya. Nah, sekarang, kita bisa belajar, saya pribadi tadi saya cerita, Bapak-Ibu heran, kok bisa? Kok orang chemical engineer, kok bisa menjadi digital marketer, dan juga bicara edutech, dan sebagainya. Saya terus terang, dari 2011, saya belajar secara mandiri. Belajar secara online. Saya belajar dari MIT Cosware, misalnya salah satunya, bisa saya belajar dari Udemy, belajar dari Kushera, dan belajar berapa digital marketing dari UK, banyak platform, dan sebagainya, saya ikutin banyak apa. Nah, itu kita bisa lakukan di era digital ini. Nah, kalau ini Bapak-Ibu kita mengedukasi, memberikan kesempatan pada anak kita untuk mengembangkan kompetensisnya, nah, tugas kita adalah tentu mengarahkan. Artinya apa di level, misalnya di tingkat SMA, misalnya, apa sih yang kompetensi yang harus dia miliki, terutama di bidang IPA, misalnya. Nah, itu kan ada, udah ada kurukulumnya, kan? Nah, tinggal nanti bagaimana materinya, atau apa, kemarin udah diajarkan, saya nanti akan bicara pendekatan best practice-nya. Nah, dari slide ini, Bapak-Ibu bisa lihat, ya, itu mungkin ada, saya kemarin beberapa kali, ada yang belum kenal Khan Academy, ya, bagus saya, kalau tidak kenal, ya, sekarang kita harus coba eksplor lagi, apa itu Khan Academy. Kemudian juga YouTube, YouTube jangan hanya nonton, apa, nyanyi aja, atau lagu saja, tapi banyak pelajaran yang bisa kita peroleh melewati YouTube. Ya, nanti kita bisa lihat, saya berapa aplikasinya. Di bawah, ya, itu ada MIT Cosware, saya terserang, menurut ehmat saya, salah satu perguruan tinggi, yang sangat keren, untuk pembelajaran online-nya, adalah MIT. Selain dari Harvard, juga yang lain, tapi yang memang dibuka untuk, publik dan umum itu adalah, MIT, dan satu lagi, MPTel Cosware. Nah, kalau modal, itu adalah aplikasi yang memang, atau LMS, yang kita banyak dipakai, tadi untuk dunia pendidikan, Nah, di bawah, saya juga lihat, sampaikan lagi, ini kita sering, di Indonesia kita bisa, lihat itu ruang guru, Zenius, keyboard, dan sebagainya, itu yang tadi ada yang berbayar, ada yang gratis. Saya tidak bicara untuk, masing-masing aplikasi ini, tapi sedemikianlah, education technology, yang berkembang, di sekarang ini, dan ini terus, berkembang dengan pesat, apalagi dengan pandemi ini. Jadi, saya terus terang dulu, saya belajar banyak dari, Kushera, banyak belajar dari, MIT Cosware tadi, dan juga dari, Udemy untuk, tentang digital marketing, dan sebagainya. Nah, saya mungkin akan saya, geser ini dulu, biar tidak ini, ya, ini, sorry, ini saya tidak bisa slide, so, maaf, ini bisa, ini salah satu, saya ingin memutar video ini, ya, ini yang kita sebut, learnability question, jadi kita dari sekarang, sudah mengajarkan, anak-anak kita yang disebut, dengan learnability ini, silahkan dilihat videonya, ya, mohon maaf, saya coba besarkan, ya, ini satu menit, tidak lama, ya, 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 Nah, ini video satu menit, tapi bisa memberikan gambaran ke kita Sekarang saja, ini di era waktu sekarang aja, ini udah kejadian Jadi baru kita belajar satu teknologi Dalam waktu satu tahun berikutnya, udah datang lagi teknologi baru Makanya yang perlu kita bangun sama anak-anak kita dari kecil atau dari sekarang Yang kita sebut learnability question Apa itu learnability question? Yang memang mereka dibangun, mereka bisa belajar mandiri Nah, pada saat ini, guru memang penting Pada saat masa membangun karakter, membangun kedisiplina mereka, membangun mental mereka Memang kita melakukan guru Tapi jangan lupa, mindset untuk learnability ini adalah satu kewajiban Kalau menurut saya, kalau kita dulu mungkin kenal namanya ISK ya Atau IKey, sekarang ada satu lagi yang disebut dengan learnability question Ini yang harus dipahami, harus kita coba endorse Selainnya kita perkenalkan dengan anak didi kita Terutama untuk level SMA Jadi jangan, tadi sebetulnya disampaikan juga sama Pak Gogot dan juga Pak Andri Bahwa itu mereka belajar itu sebetulnya untuk fasilitasi ini Jadi anak didi kita tidak terpaku pada major atau jurusannya dia saja Dia bisa belajar banyak hal Dia walaupun seorang teknik, dia bisa belajar tentang komputasi Dia bisa belajar tentang big data Tidak apa-apa selama dia bisa menikmati itu sesuai dengan kemampuannya dia Ini saya ada satu slide break Ini menarik lagi, ini perkembangan sekarang Ini kalau tidak salah videonya dirilis dua tahun lalu Ini sudah in place Artinya sudah bisa dilakukan Selama nanti developernya bisa mengembangkan konten-kontennya yang seperti ini Dan ini bisa menjadi support untuk learnability position Silahkan lihat videonya dua menit Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Jadi kita bisa lihat ya Bapak Ibu tadi bisa lihat Bagaimana perkembangan teknologi itu udah in place Nah sekarang kalau di Indonesia nanti sudah masuk yang namanya 5G Dan juga ada untuk mengganti wifi Ada yang disebut dengan livey Jadi untuk kecepatan akses internet menggunakan cahaya Dan tidak sebentar dan tidak berapa lama juga akan muncul teknologi generasi ke-6 atau 6G Itu yang tadi itu sangat mungkin terjadi di negara kita Dan kenapa itu model hologram Nanti guru-guru juga anak-anak kita bisa belajar dengan pendekatan teknologi AI dan hologram seperti tadi Nah makanya ini yang perlu kita pahamin Nah tadi saya cerita Ini pengalaman saya pribadi Terutama ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru Kalau ingin belajar menambah kompetensis Ingin menambah pengetahuan Silahkan gunakan berapa ini Berapa situs ini Yang banyak rata-rata adalah bisa belajar secara online Silahkan sesuai dengan passion atau bidang yang ingin dipelajarin Mudah-mudahan bisa bermanfaatnya Salah satunya mungkin karena akademi bisa sebagai sumber inspirasi kita Untuk bagaimana materi-materi yang bisa kita nanti share kepada anak-anak didik kita Nah itu pengantar saya dulu bahwa itu pentingnya digital literacy Dan yang penting menurut saya Bapak Ibu guru semua Kita adalah membangun kepercayaan diri anak-anak didik kita Jangan kalau saya melihat sekarang saya juga menerapkan kepada anak-anak saya Walaupun mereka belajar di rumah Belajar gunakanlah waktu itu untuk semaksimal mungkin untuk belajar mandiri Artinya dia bisa explore, banyak bertanya Dia bisa akses banyak tempat-tempat untuk belajar mandiri seperti ini Selain misalnya seperti ruang guru atau lain sebagainya Oke Nah sekarang saya masuk Sekarang kira-kira ini yang penting Menurut saya tadi Pak Adri udah cerita Ini sebetulnya ada di tempat lain Itu dia mengajarkan Google Drive Menurut saya salah satu aplikasi yang menurut saya itu penting dikuasai oleh guru Mungkin belajarnya silahkan bertahap Tapi ini saya highlight Kenapa Drive? Di Google Drive ini kita bisa mengakses banyak hal Di samping untuk menyimpan data Untuk menyimpan dokumen, bahan ajar Bisa di Google Drive Tapi juga kita banyak menggunakan bisa aplikasi Yang bisa kita gunakan juga untuk yang sifatnya gratis Jadi kalau Bapak Ibu gak bisa membeli aplikasi Microsoft yang berbayar Kita bisa menggunakan di sini Di Google Drive Yaitu bisa semacam Semacam work dan excellent powerpoint itu ada di Google Drive Selain itu kita juga bisa Sudah sering kita pakai yang itu namanya Google Form Itu ada terintegrasi dengan Google Drive Kapasitasnya cukup besar 15GB Kalau misalnya berbayar itu memang bisa sampai 1TB Tapi kalau mau gratis Kalau misalnya sudah penuh gampang Bikin aja akun satu lagi gitu ya Kemudian tadi dibilang sama Pak Gogot Ini bisa digunakan untuk berkolaborasi Jadi kalau kita mengerjakan satu konten Misalnya powerpoint atau misalnya video Atau bisa kita tempatkan di sini Dan kita bisa berinteraksi dengan tim secara kolaborasi secara online Kemudian kita juga bisa berbagi dokumen ini kepada orang lain dengan cukup mudah Ini saya stepnya aja Nanti saya mau highlight Nah ini saya cuma highlight ini Kenapa ini penting Jadi Bapak Ibu mungkin ini berguna nanti dalam proses pembelajaran Jadi selain dari untuk Google Docs Atau Google Spreadsheet Semacam Excel dan juga Google Slide Kita juga bisa menggunakan Google Form Yang gunakan untuk mendata siswa Membuat soal Soal berganda Atau soal SI Itu bisa menggunakan Google Form Nah selain itu kita juga bisa membuat Google Gambar Di sini ada juga Google My Map Tapi yang penting menurut saya adalah Di sini ada Google Site Nanti saya juga jelaskan Yang mau memakai Google Site Untuk proses belajar mengajar juga bisa Jadi kita membuat modul itu bisa menggunakan platform Google Site Itu setahu saya kemarin ada guru SMA Bukit Tinggi Kalau nggak SMA 3 atau SMA 2 saya lupa Kemudian yang satu lagi ada Google Jamboard Nah jadi kalau Bapak Ibu punya komputer Nanti semacam whiteboardnya Itu bisa menggunakan Jamboard Saya cuma meng-highlight di sini saja Nanti silahkan dicoba Gampang sekali Nanti kalau ada waktu saya coba share live sedikit Mungkin satu menit atau dua menit Nah mudah-mudahan saja ini bermanfaat untuk Bapak Ibu Guru Dalam proses pembelajaran Jadi bisa digunakan untuk membuat dokumen presentasi Bisa untuk membuat seed atau Excel Bisa menggunakan dokumennya Dan yang sering saya lihat itu adalah untuk Google Form Nah itu banyak template-nya Google Form itu bisa untuk undangan dan sebagainya Bisa untuk nilai, bisa data siswa Dan sebagainya dan sebagainya Ini yang penting saya sampaikan pada kesempatan ini Jadi kalau mau belajar nih Atau ingin belajar seperti Pak Adri bilang tadi Salah satu yang coba di-explore itu Cobalah belajar Google Drive Kalau tidak bisa caranya gampang Masuk ke YouTube Cari Google Drive Itu banyak yang mengajarkan Jadi saya cuma kasih istilahnya Saya kasih kisih-kisih saja Untuk Bapak Ibu bisa belajar di sini Nah sekarang kalau kita di pembelajaran online Itu bagaimana gitu ya Saya coba masuk ke sedikit secara teoris Mungkin tadi Pak Adri sudah singgung sudah Secara umum Pembelajaran online itu adalah Sinkron dan unsinkron Atau kombinasi keduanya Jadi kalau secara umum dibagi dua Itu sinkron atau unsinkron Kalau sinkron itu kita langsung Katakanlah kita menggunakan chat Atau menggunakan zoom Atau menggunakan LMS Yang ada langsung interaksi dengan siswanya Pada saat itu Pada jam yang sama Detik yang sama Itu kita sebut dengan sinkron Tetapi kalau LMS Sebaiknya yang bagus ini secara teori ya Itu yang unsinkronnya lebih dominan Kalau bisa sinkron bisa sampai 95% Nah itu baru LMS nya boleh dikatakan Itu cukup baik Karena siswa tidak terlalu Ini bisa mengatur waktunya Lebih maksimal Ya kalau sekarang kan tidak Orang online jam sekian Dipaksakan dan sebagainya Malah ini membuat panik Dan sebagainya Tidak bisa connect Malah stress kan gitu ya Nah ini yang saya bilang Teman apa Bapak dan ibu guru Yang nanti perlu pahamin ini Dengan baik juga gitu ya Nah Kalau secara Ini moda Learning management system itu Secara umum penyelenggaran Learning itu di Indonesia ya Itu yang kita sebut dengan Full e-learning ya Tadi secara implementasinya Kemudian ada yang disebut Blend learning Atau belajar bauran Jadi ada flip Classroom dan sebagainya Kemudian ada Web enhanced learning Yang memang face to face Kelas apa Yang tadi saya bilang Jadi Kalau idealnya itu adalah Full e-learning itu Bicara tahap ideal Tapi kita mungkin masih banyak Antara pembelajaran campuran Dan juga nanti yang saya bilang tadi Dengan enhanced web learning gitu ya Oke Nah Kalau kita lihat secara Secara istilah itu banyak Istilah-istilah omong Saya cuma ngasih Pak gambaran aja Tidak usah dihafal Bapak ibu Ini istilah-istilah yang banyak Dipakai di kita Ada online learning E-learning Fitual learning Dan sebagainya Flip classroom Macam-macam Ada massive open online course Yang mungkin secara Seperti Kushera itu Itu telah satu kategorinya Massive open online course Orang bisa akses Jutaan pada saat yang sama Itu kategorinya Udah masuk ke dalam Massive open Online course Dan sebagainya Ada blend learning Ini banyak-banyak istilah Yang terkait Dengan pembelajaran daring Ini kalau mau Referensinya itu Ada Saya kasih linknya di bawah Nanti silahkan dilihat Nah tapi kalau secara teorinya Itu kalau orang bicara LMS Atau virtual learning improvement Adalah software Atau aplikasi software Yang dia bisa Mengadministrasikan Mendokumentasikan Mentracking Membuat report Dan mendelivery Kontennya Dan juga programnya Dan learning development Programnya Secara integrasi Itu baru bisa dikatakan Sebuah LMS Yang ideal Ini gak usah dihafal Teorinya Ini secara konsepnya aja Nah perangkat yang umum dipakai Tadi udah singgung juga Sama Pak Adri Dan sini ya Ada model Misalnya Yang kita kenal Ada canvas Ada Ada open ADX Sebagainya Ada model classroom Ada due case Macam-macam Ini banyak yang kita Nanti saya juga bahas Di slide berikutnya Kemudian kalau bicara Banyak sejarah Secara Teorinya Itu banyak yang Ini referensinya lah Bagaimana itu Apa learning management system Saya gak akan bahas detailnya ini Saya lebih cendung ke praktisnya Praktisnya adalah Kalau diterjemahkan Ke bahasa kitanya Aplikasi perangkat lunak Yang tadi saya bilang Menadministrasikan Mendokumentasikan Membuat pelaporan Pendidikan sebagainya Sampai ke program pelatihannya Yang nanti menjadikan Rumah dari e-learning Kita tadi Jadi kalau kita bicara LMS tadi Nah kalau bicara Jenisnya tadi Ada yang tadi Pak Adri bilang Ada yang free Atau komersial Ada yang cloud system Atau yang in place Atau di server Kita sendiri Itu juga banyak Hal yang kita Atau yang nanti saya bilang Ada yang berbayar Ada yang Yang punya hak cita Dan sebagainya Itu banyak kita Pilihan-pilihan Sesuai dengan Kemampuan dan Kondisi yang ada Nah ini kalau bicara level Bagaimana LMS Itu tentu yang Pengambil keputusan Model Sumatera Barat Sekarang udah ada Yang namanya Si Cadi Pandai Yang menggunakan Platform rumah belajar Misalnya Jadi Saya gak akan bahas itu Detailnya bagaimana Nah secara teori Sederhananya Idealnya LMS yang itu Dia ada Feature-feature Untuk siswanya Baik untuk Mendaftarnya Maan ajarnya Video interaktifnya Kemudian juga Sampai quiz Dan bahkan Tools untuk Video conference Langsung embed di situ Ini idealnya Setahu saya itu Model sudah Menggunakan itu Udah ada Fasilitas itu semua Mungkin nanti Si Cadi Pandai Kalau mau di improve Itu tinggal menambahkan Tools itu Atau feature itu Sehingga langsung Otomatis Interintegrasi Di dalam Si Cadi Pandai Misalnya Kemudian juga Untuk pengajarnya Apakah itu Kelasnya bisa dibuat Terbuka Bisa tertutup Kelasnya Dan sebagainya Sampai ke Tadi juga sama Ada penugasan Sampai video conference Nah yang penting lagi Adalah administrasi Apalagi misalnya Di sekolah itu Kan banyak ya Dapodik dan sebagainya Kalau ini bisa dilakukan Dengan baik Itu harus Membantu Meringankan Untuk pekerjaan Dan yang penting lagi Itu ada juga Yang publik bisa melihat Jadi kalau bisa Ini maksudnya Visi kita Kedepan begitu Jadi orang yang Maaf ya Anak-anak yang Di sekolah Yang tidak Masuk SMA pun Kalau bisa Dia bisa belajar Di situ Nah Kenapa Kita pendidikan itu Hak untuk semua orang kan Jadi Ini idealnya Visi nya Kedepan seperti itu Nah Tadi Pak Adi udah cerita Ini banyak nih Aplikasi yang banyak Yang diperpakai Nanti silahkan Kita sesuaikan Mana mau dipakai Mulai dari rumah belajar Sampai canvas Sampai total Saya kasih list aja semua Nanti silahkan Kalau di Indonesia Yang populer itu adalah Rumah belajar Moodle Microsoft Teams Sama Edmodo Satu lagi Sama Google Classroom Kalau yang lain itu Mungkin Diskologi Mungkin di Indonesia Belum begitu populer Dipakai Nah kalau bicara tadi Secara feature Yang banyak di Indonesia Ini yang tadi menarik Yang lain itu Bisa Cloud dan personal Artinya bisa Berbasis cloud Dan ini bisa Dia Bisa Account masing-masing Tetapi yang menarik lagi Kalau Moodle Itu dia bisa On premise Dia bisa Di install Sendiri Di server sekolah Dan bisa menjadi Sistem Tersendiri di sekolah Dan dia tidak Dia silahnya bisa Semacam Di install Di masing-masing Lokasi Misal Atau Kita juga Menggunakan cloud Juga bisa Jadi Sebagai Ini saya gak akan Bahas Ini ya Selainnya Karena waktu kita Terbatas Ini bahan bacaan saja Saya gak akan Presentasikan Nah Kenapa Nah tadi mungkin Saya sedikit Kemarin dipertanyakan Kenapa orang Di dunia itu Bahkan di Indonesia Banyak menggunakan Model Yaitu karena tadi Dia gratis Open source Kemudian Sudah sesuai dengan Pedagogi yang kuat Dan antar mukanya Cukup intuitif Sampai ke nanti Basalah pertimbangan Biaya dan sebagainya Nah kemudian Dia tadi Saya udah bilang Bahwa dia Memenuhi persaratan Persaratan ideal Dari LMS tadi Nah sekali lagi Saya tidak bilang Bapak Ibu harus Ngikut pakai modal Tidak ya Nanti kita bicara Nanti best practice Di bawah Nah secara Infrastruktur Saya mengenapa Meng-highlight ini Karena memang tadi Secara populasi ini Dia mulai dari Authentification-nya Bahwa yang daftar itu siapa Yang pesertanya itu siapa Sebagai guru kah Sebagai murid Itu bisa Teradministrasi dengan baik Kemudian bicara konten Kemudian datanya Kemudian bicara Penyimpanan Portofilionya Dan sebagainya Itu Asitekturnya Sangat-sangat Apa Cukup Apa Sophisticate Dan saya pikir Itulah mungkin Jadi dasar Moodle itu Banyak dipakai Di Indonesia Salah satunya Di Sumatera Barat UNP kan juga cerita Menggunakan platform Moodle Sebagai baseline Yang nanti Yang digunakan Sebagai LMS di sana Ya Tadi saya udah bilang Dari sisi ininya Konfiduasi sistemnya Kemudian Manajemen Amnistra Apa Manajemen peran Masing-masingnya Ada di situ Kemudian Masalah Manajemen pembelajarannya Itu cukup lengkap Di sini Jadi Kenapa sekali lagi Saya meng-highlight Moodle di sini Nanti mudah-mudahan Saja Nanti Kalau apa yang kekurangan Di rumah Kalau misalnya Tadi Si cadet pandai Yang mau di improve Mudah-mudahan Bisa Melengkapi Seperti Apa Yang model ini Kemarin saya udah Highlight isunya Salah satunya Kemarin Masalah Akses sekuritinya Jadi masalah Identification user Baik guru Ataupun Sebagai Sebagai tamu Di situ Itu harus Mungkin perlu Diperbaiki Di 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 Rumah Cicadek Pandai Nah ini kebutuhan Teknis Saya gak akan Ini gak akan bahas Silahkan dibaca saja Ini kalau Minimumnya Nah Yang menarik Moodle itu Sangat banyak Resource-resourcenya Yang bisa kita pakai Jadi secara umum Bisa di Model.com Ada juga Dia juga Kita kalau menggunakan Cloud-nya juga bisa Dan juga Bisa menggunakan Di model net Dan sebagainya Itu bisa Yang kita bisa Gunakan untuk Apakah Sebagai platform Atau sebagai resource Kita Yang nanti kita bisa Download disitu Kalau kita Mau menggunakan Model misalnya Nah selain itu Kelebihan dari Model itu adalah Integrasi dan Apa Pengembangan Konten Jadi Ini kenapa Mungkin tadi Saya juga lihat Ibu-ibu Tadi ada ibu Yang saya lihat Sudah menggunakan Konten dengan H5P Yaitu konten Interaktif Yang open source Juga ini Dia sangat Compatible Dengan itu Jadi Kelebihan dari Model ini Dia sangat Karena di Open system Dia sangat mudah Untuk diintegrasikan Dengan platform-platform Lain yang Penyedia konten Nah dari sisi Extensibilitasnya Dan integrasinya Dia bisa banyak Plug-in Yang bisa kita tambahin Apa itu Sifatnya community Untuk sub-development Dan juga integrasi Dengan sistem akademik Yang tadi saya bilang Bicara data pendidikan Dan sebagainya Dan dia juga bisa Diintegrasikan juga Atau diimplementasikan Dalam Offline Seperti Russell Yang dipadang panjang Itu bisa Jadi Model kalau diinstall Di sana Nanti dipakai Russell Kalau kami menggunakan Disebut dengan Edubox Itu juga bisa Jadi itulah kelebihan Dari Saya berharap juga Rumah belajar Harusnya bisa juga Secadipanda itu Juga bisa Diimplementasikan Dalam Platform yang Offline Jadi tidak menggunakan Akses internet Nah bicara Integrasinya Dan sebagainya Ini orang Programming Itu ada Antarmukanya Kemudian web service Dan sebagainya Dia juga punya Mobile apps Jadi dia Bisa Dalam Sangat Mobile Friendly Nah Selanjutnya Saya bicara Best practice Kalau di Banyak tempat Jadi Kalau sekarang Jadi Dari Dari Tornya Bahwa kita Harus berinteraksi Dengan siswa Nah Kalau menurut saya Ini pengalaman saya Kalau saya lihat Itu salah satu Yang saya lihat Sangat mudah Diimplementasikan Dan itu gratis Dibandingkan Dengan Dengan Yang lain Kalau misalnya Kita Menggunakan Banyak Yang lain Itu rata-rata Berbayar Kalau ingin Feature-nya Tapi kalau Quiz.com Saya bilang Untuk Quiz ini Sangat-sangat menarik Kemarin Sudah dibahas Di grup Atau di Session sebelumnya Ini Saya sangat Menyarankan Jadi kalau Misalnya Kita untuk Tadi Pak Adri bilang Untuk tahap awal Kita belum bisa Punya LMS Ya sudah Mungkin bisa pakai Whatsapp dulu Atau WA dulu Dan telegram Untuk bicara Penugasan Untuk interaksinya Nanti bisa Menggunakan Google Form Untuk membagikan Tugasnya Ataupun Membuat ujiannya Atau absensi Kalau memang Diperlukan absensi Dan juga Bisa menggunakan Youtube Untuk video Streamingnya Kalau ini yang Paling dasar Kalau misalnya Tidak Pak muridnya Pak susah lah Untuk bisa Sinkron Tapi kalau Youtube kan Kalau dia gak bisa Nonton pada saat itu Dia masih bisa Nonton setelahnya Kan gitu Jadi kendala kita Kalau di level-level TK dan SD itu Kan dia harus Didampingin Sama orang tuanya Ini contoh Nah aplikasi kombinasi Yang lain Bisa menggunakan Yang lebih Evan tadi Seperti dibilang Itu menggunakan Google Classroom Nah nanti Saya coba Saya yakin Google Classroom Saya tadi Bapak Ibu Kalau mau belajar Google Sangat mudah Nanti saya kasih contoh Langsung Mudah-mudahan Saya ada waktu Membuat di Live stream Live-nya Itu sangat mudah Sekali Kita menggunakan Google Classroom Kalau menurut saya Kalau Bapak Ibu Mau belajar Nah Kombinasi lain apa Ditambah dengan WhatsApp Dengan menggunakan Telegram Tadi juga Quiz.com Juga membantu Dan Google Form Nah yang lebih Advanced lagi Nanti baru Nanti Untuk SMA Atau Lebih ini Bisa menggunakan Google Site Kita bisa membuat Metode pembelajaran Yang lebih ini Juga bisa Di samping Misalnya Kalau yang mau Menggunakan Lebih Advanced Nanti juga silahkan Ini Ini tidak Ini tidak Ini contoh Best practice Banyak kombinasi Kombinasi lain Yang bisa Bapak Ibu Terapkan di masing-masing Sekolah Ini semacam Contoh saja Jadi bisa gunakan Google Site Tambah Google Form Atau Nanti juga Tapi ditambahkan Dengan Zoom Meeting Untuk Sinkronosnya Berapa jam Seminggu Misalnya Atau berapa Saya menyarankan Kalau Zoom Meeting Itu jangan lebih Kalau bisa Jangan lebih dari Satu setengah jam Atau paling lama Itu dua jam Kalau misalnya Kelasnya digabung Atau apa Kalau bisa satu jam Usahakan satu jam Itu nanti baru Tugasnya Sudah dijelaskan Cukup menjelaskan Tugasnya saja Atau Menyampaikan Oh bisa Videonya sudah disiapkan Seperti itu Demikian Jadi anak-anak Tidak bosan Selalu Berinteraksi Sinkron dengan Gurunya Nah yang lain Menggunakan LMS Jadi pandai Dan sebagainya Ini sama saja Kemudian baru Yang terakhir Bisa menggunakan LMS model Tadi saya bilang Yang di dalamnya Sudah ada feature-nya Tetapi untuk komunikasi Tentu masih menggunakan Chatting Semacam WhatsApp Dan sebagainya Nah dari Saya pikir Ini salah satu Nah saya tambahkan Ini tadi Sudah disampaikan juga Sama Pak Gogot Ada referensi Modul atau materi Saya kasih listnya Salah satunya TV edukasi Rumah belajar Kemendikbud Tadi sudah sampaikan juga Sama Pak Gogot Ya bisa Bapak Ibu guru Bisa buka linknya Rumah belajar Ini contoh-contoh saja Silahkan nanti Bapak Ibu Coba cari yang lain Kalau sudah dapat Nanti bisa share Saya cuma mengarang Mungkin Bapak Ibu yang lain Yang tadi Nanti akan di present Sama narasumber yang lain Ya coba kita membuat List aplikasi Atau rencana Aplikasi-aplikasi Apa saja Atau Kombinasi apa saja Yang Bapak Ibu Ingin buat Nanti baru Coba nanti Buat Dilatih Dan diimplementasikan Dan sekali lagi Sebelum dilatih Ke siswanya Coba dilatih Di rumah dulu Jadi jangan kita lihat dulu Kita bisa berperilaku Atau Sebagai siswa Kita lihat Oh ini kira-kira Paham gak siswa saya Jadi Kita rehearse dulu Kita uji cobakan Kalau sudah oke Baru kita coba Sampaikan itu Ke siswa kita Nah Di dalam dunia digital Sekarang Apapun di dalam Proses belajar Jangan takut mencoba Bapak Ibu Yang saya khawatir itu Kita tuh apa ya Takut-takut gitu Itu gak masalah Bikin Google Classroom Bikin Gak ada masalah Gak ada larangan Bikin Google Site Bikin Kalaupun gagal Bisa di-delay Kalaupun kurang bagus Kita belajar lagi Nonton lagi Jadi memang Gunakanlah waktu Yang semaksimal mungkin Kalau tadi saya bilang Waktunya harus mengajar Sembilan kelas tadi Bisa digabung dalam satu kelas Kan bisa hemat Sembilan kelas kan Nah apa Lapan kelasnya lagi Nah lapan kelas tuh Gunakan untuk belajar Ya Bapak Ibu ya Jadi ini saya berharap Dengan apa Kesempatan juga Kita di era Apa Di saat pandemi ini Untuk belajar Jangan Mentang-mentang Sudah ini Wah kita Hopeless Jangan Ya ikutlah Seringlah ikut webinar Yang seperti sekarang Biar kita mendapat pencerahan Dan sebagainya Dari narasumber lain Saya ingin share Saya ingin share sedikit Untuk apa Waktu saya berapa menit lagi Bu Dua menit lagi Pak Mas Rizal Boleh sedikit share Tentang ini ya Saya mohon maaf Saya ingin share sedikit Tentang bagaimana Tadi apa Google Docs Maaf Apa Saya sudah siapin Sebetulnya disini Materinya Tapi gak apa-apa Saya langsung aja Live-in aja Jadi saya Bapak Ibu Tadi yang penting Misalnya Bapak Ibu ingin Yang belum tahu ya Kalau misalnya nih Mana tahu Baru ikut Tapi setahu saya Ini kalau ingin Mengakses Google Drive Itu sangat mudah disini Kita bisa lihat Ada Kalau Bapak Ibu Masuk ke Google Itu ada Sembilan titik disini Ada sembilan Titik disini Atau langsung juga Diketing Google Drive Juga bisa Tapi disini ada Ada Google My Business Ada Google Search Nah kalau mau Google Drive Lihat disini Maaf Bu Citra Saya ingin Menyampaikan ini saja Sama Bapak Ibu semua Nah disini Bapak Ibu Bisa lihat Tadi yang saya sampaikan Jadi Mau menggunakan Untuk menyimpan Dokumen Bisa disini Tetapi Juga bisa Untuk Tadi saya bilang Kita bisa Menggunakan Drive ini Bisa lihat disini Bisa more Pilih Tadi saya di modus Sudah saya sampaikan juga Nah ini saya lihat nih Jadi Bapak Ibu Bisa buka Menggunakan Google Docs Bisa menggunakan Google Seed Bisa menggunakan Google Form Bisa menggunakan Yang sampai ini tadi Misalnya jumpboard Tadi saya ceritakan Nah jumpboard ini Semacam Apa Kalau mau belajar Mau membuat modul materi Pun juga bisa ini Jadi Bapak Ibu Bisa bikin Bisa Screencast Atau bisa menggunakan Akses Seperti sekarang Bisa Akses Google Meet Nanti ada screencastnya Atau nanti Kita langsung aja Disini juga bisa Ini semacam Whiteboard Ini bisa digunakan Untuk menulis Dan sekali lagi Apa yang kita tulis disini Itu bisa Tersimpan Ya itu kelebihannya Jadi misalnya Kayak kita udah Menulis apa Rumus dan sebagainya Ini bisa kita Ini ada sebagai Pulpen disini Nah memang Kita kalau idealnya Kita punya Namanya Apa Screenboard ya Jadi Kita menulisnya Lebih enak Kalau pakai mouse Memang tidak nyaman Tapi ini Silahkan dicoba nanti Dan ini kita bisa Pindahkan screennya Backgroundnya Bisa kita ganti Ini Bapak Ibu Bisa coba Nanti backgroundnya Bisa macam-macam Kalau yang belajar Matematika Ini bisa diganti Seperti ini Jadi ini contoh ya Dan ini bisa Kita pakai Untuk bahan Pembelajaran Kepada Murid-murid kita Dari saya Mungkin itu Bu Citra Mungkin waktunya Terbatas ya Mudah-mudahan Nanti ada Kesempatan yang lain Kalau mau kita Belajar lebih detail Insya Allah Nanti ada lain Kesempatan Saya insya Allah Bersedia untuk Sharing lagi Kalau mau belajar Tentang LMS Lebih detail Mau membahas Tentang Google Docs Drive Itu lebih detail Insya Allah Kita bisa Sharing Dari saya itu Dan saya mohon maaf Kalau mungkin Cara penyampaiannya Terlalu cepat Dan saya tadi Udah sampaikan Kalau ingin ketemu Ada yang jelas Kurang jelas Silahkan bisa kontak saya Nanti materi Atau modul Kan dibagikan oleh Penitia Jadi silahkan Bisa hubungi Lewat WA saya Dan sebagai demertanya Mudah-mudahan Saya bisa share juga Beberapa Video-video Pembelajaran saya Mungkin Saya bisa bagikan Pada Bapak Ibu Yang semua Mudah-mudahan Bisa berharap Jadi saya itu Terima kasih Atas waktunya Saya ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi